Halo, nama saya Morgan. Saya dari kelas Thomas dan saya sekolah di Marsha Ron Christian School. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan. Sebelum ke firman Tuhan, saya mau membagikan sebuah cerita. Suatu hari ada anak kecil bernama Willy. Dia mempunyai teman bernama Kimi. Pagi ini, Willy disuruh ini dan itu. Papa Mama tidak hentinya untuk menyuruh ini dan itu. Willy berkata, fuh, kenapa sih Papa dan Mama tidak bisa melakukannya sendiri? Lalu, pas Mama menyuruh Willy untuk mengambil sabun untuk mencuci piring, Willy mengambil sabunnya dan melaparkan saja kepada Mama. Mama berkata, Willy, Mama sedih melihatmu seperti ini sambil mengambil sabunnya dan melaparkan Willy. Willy langsung cepat-cepatnya pergi ke rumah Kimi tanpa berpamitan dengan Papa dan Mama. Setelah datangnya Willy ke rumah Kimi, ternyata Kimi sedang membantu mamanya mengelap kaca. Terus, Willy berkata, Kimi menjawab kembali. Tunggu ya, Willy. Saya mau menelesaikan tugas mengelap kaca saya dulu ya. Willy langsung berkata, Aku jengker pada Mama dan Papa. Dari pagi, aku tidak hentinya disuruh ini dan itu pada Papa dan Mama. Kata Kimi bertanya, Lalu, kamu ngapain? Willy menjawab, Waktu Mama menyuruhku ambil sabun untuk mencuci piring, aku mengambil sabunnya dan melaparkan saja kepada Mama. Willy menjawab, Willy, apa yang kamu lakukan adalah tidak. Sopan banget. Seharusnya kita menghormati orang tua kita. Sekian cerita saya. Sekarang saya mau ke firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita. Di keluaran 20 ayat 12. Saya akan menyebutkan isinya ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Dan aku mau membilang bahwa Papa dan Mama adalah orang terpenting dalam hidup kita. Mama melahirkan kita dengan susah payah. Bapak bekerja siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Nah itu, kita harus menghormati, menyayangi, dan mentaati orang tua kita. Dan tidak boleh menjadi anak yang tidak sopan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.